Intro Intro Apa namanya Seberang nantar tarik Jalan sepertinya Ketak-ketak Yang pasti sih kalau misalnya Sekarang itu kan E-treatment indahasi itu semakin Maju gitu ya Semua orang pengen keren cantik Karena sosial media Terus apa namanya Sekarang banyak banget pilihannya Mungkin banyak orang yang pengennya Something yang more instant gitu Buat aku pokoknya Kombinasi artinya Tetap harus olahraga Tetap harus menjaga pola hidup yang sehat Karena kan memang Misalnya kita pengen filler gak apa-apa Itu kan self-referencing Pilihan pribadi masing-masing gitu Cuma Kalau buat aku Itu kan self-forever Jadi tetap harus di Dipertahankan Olaupun yang punya Dengan ideal Dengan olah hidup yang sehat Bentuk badannya Jadi gak Yoyo up and down Oke Kamel sorry Rupanya geloh Iya iya Oke tapi dah Kamu ini dulu Kau coba dulu Ini termasuk orang yang berani atau gimana? Untuk ngomong Jujur kalau aku Kalau aku sekarang Kalau untuk bokong filler Untuk badan belum pernah nyoba Jujur ya Tapi Dibilang tempted sih Menarik nih gitu kan Suap yang baru Tapi aku tuh termasuk pasien yang Memang cerewet Jadi Kalau aku tuh Sebelum memasukkan Apapun ke badan aku Aku tuh memang bener-bener Ngobrol dulu sama dokter Tanya dulu secara detail Ini gimana nih Apa yang dimasukin Intidensinya apa Di badan kita Terus ini bisa causing up ya Cancer apa enggak Karena kan ini kan Dibilangnya Masukkan sesuatu ke badan kita gitu Cuma ya Memang yang namanya sekarang Industri Kecantikan tuh memang begitu Cepetnya ada inilah Belum kita tahu Filler cuma didagu Hidup Sekarang tiba-tiba Udah filler Bokong Jadi memang selalu Ada yang baru-baru Dili mu termasuk yang Sudah membutuhkan kah Untuk bokong di filler? Kalau bokong di filler Mungkin sebetulnya Membutuhkan ya Karena kan gini Walaupun olahraga Tapi memang bagi aku Tidak terlahirkan dengan Bokong yang Yang kenceng Yang bulet Gede gitu Enggak gitu Setengah mati olahraga Terus ditambah Aku kan kayaknya ada penurunan Berat badan nih Anak udah dua Jadi badan kan udah ibaratnya Turun mesin juga kan gitu Terus dari gemuk Kemarin sekarang Agak sedikit lebih langsingan gitu Jadi mungkin ada beberapa bagian Yang mungkin Agak sedikit Tadi apa sebutannya Agak kosong gitu Kak keputusan-keputusan Untuk treatment yang ekstrim itu Pure dirimu sendiri Atau harus konsultasi? Ya kan Kalau aku tuh misalnya Aku kepikiran PNOP nih gitu ya Jadi kalau itu tuh Aku biasanya lagi Lagi bertanya sama suami Bertanya sama anakku yang perempuan Karena anakku kan udah hampir remaja nih Jadi Kalau anakku sih Gak boleh banget gitu Cuma Aku kayaknya tempted Kayaknya pengen gitu Karena kan usia aku udah Bulan Februari tahun depan 43 tahun gitu kan Jadi Gak tau pengen memberikan gift pada diri sendiri Cuma ya masih Belombang masih Masih dalam proses berdoa Ya apa enggak Karena kan Decision time Bagian apa Biar sekalapun Akhirnya Rencananya sih di wajah Pengennya sih di wajah